Intro Memasuki tahun ketiga, kita menyambut bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya mengubah sistem pendidikan, cara berkomunikasi, serta bersilaturahmi pun tidak bisa seperti dulu. Di sini kalau belajar ONI itu makin ribet, jadi banyak tugas. Tidak bisa bertemu teman-teman, malam buruk. Di sekolah enak, bisa bercanda, bermain bola, olahraga. Di sini cuma nyaket-nyaket, diung. Transformasi digital berbasis internet dan teknologi telah menjadi kebutuhan utama saat ini. Buat belajar, bisa melihat negara lain. Untuk nonton kisah-kisah Nabi, belajar IPA, belajar Al-Quran. Namun, tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar transformasi digital tersebut. Berangkat dari Kepedulian Oksigen ID untuk berbagi. Pada kesempatan kali ini, Oksigen ID ingin turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan kepada rumah yatim dalam program CSR 2022. Salah satu bisnis lokal kreasi anak bangsa pun ikut berpartisipasi untuk berbagi kebaikan dengan sesama. Bisnis lokal yang bergerak di bidang food and beverage. Memasuki usia yang kelima, HONU ingin menantang masyarakat untuk berpartisipasi dalam Third Week Challenge yang bertujuan untuk berbagi. HONU telah masuk ke tahun kelima pada tahun ini. Ini merupakan big milestone buat kami, apalagi bisa survive dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu, kami merasa akan lebih baik jika kita bisa selebrasi dengan giving back to our community. Melalui event yang kita namakan HONU Championship, yaitu berupa 5 Week Challenge. Kami merasa beruntung sekali saat berdiskusi dengan Oksigen ID. Mereka langsung memberikan lampu hijau dan mengutarakan antusiasme untuk ikut serta dengan acara kami. Value yang dimiliki oleh Oksigen ID untuk memajukan masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik. Sama dengan nilai-nilai yang ingin diangkat oleh HONU. Maka dari itu, kami tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Oksigen ID. Sebagai bentuk kepedulian dalam mendorong fasilitas edukasi secara online di masa pandemi ini, Oksigen ID memberikan internet secara gratis selama satu tahun. Oksigen ID bersama kelas pintar dan HONU juga menyediakan fasilitas untuk kebutuhan edukasi online. Dua unit laptop dan akses gratis aplikasi kelas pintar. Juga sebagai dari pihak Oksigen ID kita bangga banget, sedang banget bisa memberikan internet full speed, kalau boleh disebut, totalnya itu 100 Mbps. Hari ini kita mengandain dari Oksigen ID untuk KONU dan kelas bintar, membagi kebahagiaan kepada adik-adik semua dan internet gratis. Jadi, harapannya adalah semoga adik-adik nanti bagi 3 pelajarnya ya. Jujur gue seneng banget ada acara seperti ini, di mana kita bisa membantu anak-anak penerus bangsa untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Hal ini diperuntukkan untuk dapat menunjang kegiatan belajar anak-anak yatim, juga untuk kebutuhan yayasan rumah yatim kemak. Harapan Oksigen ID tidak hanya berhenti sampai di sini. Oksigen ID akan terus melakukan kegiatan bakti sosial, berbagi kebaikan, berbagi koneksi.